Law as a Tool of Social Engineering Pernah baca buku itu? Buku yang ditulis oleh Profesor Hukum Amerika namanya Roscoe Poh Jadi bayangkan kita bertemu dengan narasi yang mengingatkan saya Saya pernah baca buku itu dan mengajarkan di Fakultas Hukum ini Soal Law as a Tool of Social Engineering Hukum adalah alat untuk merekayasa keadaan Tetapi dalam pembukti yang Roscoe Poh untuk budaya Sedikit di atas beruk, di atas simpansi Memang, tapi ada pembukti yang dia mengucapkan dengan cara saksama Dan dalam pembukti yang agak panjang memang Tapi kita gak puas anginya Itu poinnya itu Jadi sekali lagi itu narasi itu harus kita hidupkan Law as a Tool of Social Engineering Buku yang ditulis oleh Profesor Hukum Amerika namanya Roscoe Poh Jadi bayangkan kita bertemu dengan narasi yang mengingatkan saya Saya pernah baca buku itu dan mengajarkan di Fakultas Hukum UI Soal Law as a Tool of Social Engineering Hukum adalah alat untuk merekayasa keadaan Tetapi dalam pembukti yang Roscoe Poh untuk budaya Sedikit di atas beruk Di atas simpansi Memang Tapi ada pembukti yang dia mengucapkan dengan cara saksama Dan dalam pembukti yang agak panjang memang Tapi kita gak puas anginya Itu poinnya itu Jadi sekali lagi itu Narasi itu harus kita hidupkan Mengucapkan sesuatu dalam rangka membongkar Kritik semua yang dia berkritik itu betul-betul Sama seperti kritik yang seharusnya diberikan oleh oposisi Dia beroposisi untuk rakyat Kalimantan Timur Itu namanya percakapan akademis Terima kasih poin itu Ibu tadi Mbak Fitri Keterangan itu di ucapkan oleh Menko Sosial Saya harus mengatakan Menko Sosial Gak ada ya Menko Bukan Kalau Budisno kita udah diganti Budisno kan Men Sosial Pak Jokowi sekarang bagi-bagi Menteri Kesehatan Menteri Sosial Menteri Perekonomian Mikro digabung Ya ini Dia ucapin semua kan Dia tahu bahkan itu detail tentang Bagaimana pendidikan Bisa dihasilkan kemampuan imajinasi Karena warnanya cuma satu Imajinasi itu memerlukan warna-warni pikiran Sementara potlot Potlot tau gak potlot Kita bahasa di Mandur potlot Pencil itu Gak berwarna Jadi protes itu selalu sifatnya mikro Kita bayangkan Kenapa gak berwarna Karena gak bisa Gak bisa Gak bisa Beli Kalau makan Misalnya Coba tanya Si bupati Atau sekolah dinas Motornya apa Yang ini Pekahari Davidson Yang warnanya Di stiker Sehingga anak-anak Kehabisan uang Karena APBD dipakai Untuk membeli Pertamax Motor sekolah dinas Dan itu namanya Break off Itu yang saya sebut tadi Bahwa Kecermatan untuk melihat Ketidakadilan datang Dari perspektif perempuan Setiap perempuan Kalau dia bangun pagi Pertama dia akan Lihat dompet Masih ada gak uang Untuk jajan anak-anak Untuk beli Tensil Itu artinya Dari awal Dia udah berpikir Tentang keadilan Kalau dia Pegawai Pegawai Swasta Mungkin Muda manager Di cermin Dia berpikir Pantas gak baju saya ini Padahal dia mau rapat Dengan pengusaha-pengusaha Di Jakarta Dia mau Uangnya udah gak cukup Jadi dia pake Akhirnya Wardah Lipstick Wardah namanya Lipstick yang Gak promosinya Saya gak promosinya Ibu Wanda Saya tahu Cuma sponsori Perkewangan mbak Jadi kita lihat Bagaimana perempuan Sejak awal Dia udah cemas Mau pake baju Lampu udah cemas Kalau Baju yang agak terbuka Itu nanti Dianggap sebagai Melanggar Aturan-aturan cerian Padahal tinggal Itu baju yang dia punya Jadi Kita bisa balik lagi Tadi Pada Fitri Fitri melakukan protes Dan kita gak dengar Sebetulnya Selama perdebatan Capres itu Perspektif perempuan Semuanya bicara tentang Makroekonomi Makropolitik Pertahanan Pertahanan yang paling rawan Hari ini adalah keluarga Datanya ada di kepada saya Setiap malam ada 19 koma juta keluarga Indonesia Tidur dengan perut kosong Itu statistik dunia Ini Bukan segera tidak punya Ini orang lapar Yang berbohong Sudah kenyang Soalnya Di sensus ternyata Itu betul-betul Tidur dengan perut Siapa mereka Perempuan Si perempuan akan berbohong Pada suaminya Bapak ayah Silahkan makan Saya udah makan Pernyata dia mau makan Berbohong pada anaknya Untuk menyelamatkan Jengsi keluarga Untuk menyelamatkan Mas depan anak-anaknya Datanya ada di situ Jadi di dalam kemiskinan Perempuan itu Paling rentan Menghadapi Segala macam misri Saya pakai kata misri Ketimahannya Mas Indonesia adalah Denita batin Misri Laki-laki Tidak tahan Pada misri Karena tidak dipersiapkan Pada misri Laki-laki Hanya tahan Terhadap rasa sakit Yang sifatnya fisik Apa itu Pain Pakai painkiller Hilang Misri Tidak bisa hilangkan Dengan painkiller Anda tidak bisa Minum parasitomol Untuk menghilangkan Misri Pendidikan batin Melihat tinggal 20 ribu Uangnya Seminggu lagi itu Anaknya Mesti beli Pencil berwarna Ibunya Pusing Itu yang misri Jadi Jadi Kalau dianggap Laki-laki Lebih kuat Lebih kuat Lebih kerempuan Bohong Laki-laki Tidak dirancang Oleh Tuhan Oleh alam Untuk Menderita batin Kalau dia bisa Menstruasi Hari kedua Dia pingsan Karena alam Tidak merancang Laki-laki Untuk mengalami Rasa sakit Menstruasi Tapi dia bisa Berkeluah Hidup darah-dara Tapi dia Takut Mengalami Fakta Kalau dia Melihat Darah Menstruasi Dia Pingsan Kalau dia bisa Melahirkan Bukaan Keempat Tewas Rasa sakit Perempuan itu Didasarkan Pada Alam Memberi Daya Tahan Perempuan Rasa sakit Karena rasa sakit Itu Untuk Menghasilkan Generasi Itu Poinnya Karena Perempuan Tidak Dilat Untuk Berperang Komputer Edit Word Perang Yang Dibantu Oleh Komputer Go Nuklir Pergi itu Misilnya Kalau Komputernya Dikendalikan Oleh Laki-laki Dibandingkan Dengan Perempuan Persisinya Itu Ketepatannya Itu Waktu Dikosilasi Perempuan Lebih tepat Sekarang Sekarang kita Coba Kenapa Begitu Perempuan Begitu Dia mengambil Keputusan Dia Tidak Akan Ragu Untuk Mengeksekusi Keputusan Karena Batinya Itu juga Bicara Otaknya Menghitum Batinya Memperkuat Kalau Itu Tonggang Itu Karena Saya kesel Tonggang Itu Dari Sini Saya Tembakkan Misalnya Meriam Meriam Sederhana Saya Bisa Hitung Dia Bisa Tiba Di dalam Menit Keberapa Dan Di dalam Sudut Elevasi Berapa Saya Bisa Hitung Sudut Elevasinya Ya 45 Derajat Kecepatan Angin Saya Bisa Kalkulasi Titik Nol Ada Di atas Itu Gravitasi Berapa Menit Kedua Kena Tongkang Oligarki Perempuan Itunya Gesture Itu Personal Gini Debat itu Selalu Terjadi Di ruang Publik Dan Debat itu Selalu Antar Tokoh Publik Saya Tidak Dengan Bapak Saya Tidak Tidak Masjid Dengan Masjid Saya Mempersoalkan Metodologi Jadi Tidak Menunjukkan Gestur Dimimbar Karena Ada Penonton Berlaku Prinsip Untuk Memenangkan Debat Satu Ada Kecepatan Logika Untuk Mengintip Dia Terjebak Dalam Logika Di Menit Keberapa Kita Bisa Lihat Urutannya Karena Dia Menusul Kalimat Ini Pasti Terjebak Saya Pasti Tuga Pasti Terjebak Untuk Menghilangkan Ini Tekniknya Supaya Kita Tidak Bisa Dibaca Logika Kita Dia Pakai Gimik Tumbuh Masalahnya Kalau Gimik Tumbuh Itu Justru Palsu Dua Kalian Dia Kecepat Logikanya Gacau Estetikanya Buruk Gimik Itu Kan Estetika Jadi Setahun Kalian Kumpulin Semua Kalian Disitu Saya Ajarin Secara Berdebat Dengan Dengan Logika Dengan Tahuan Mutip Segala Hal Begitu Anda Masuk Di Atas Pangguk Anda Harus Menanggap Bahwa Yang Menjadi Lawan Anda Itu Cuman Bagian Kecil Yang Dipamerkan Di Pangguk Itu Buat Menjaga Di Pangguk Apa yang Kan Semua Kita Diberi Tuhan Kemampuan Berfikir Yang Sama Waktu Tuhan Membagi Bagian Otak Mesti Kita Hadir Disitu Mungkin Ada Seorang Yang Mau Hadir Disitu Karena Mau Pergi Kandang Bebek Terima 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 Terima